Hey guys, welcome back to jamtangan.com youtube channel, markasnya watch enthusiast cerdas. Buat bapak si hobi olahraga, sini merapat coba, ada yang spesial mau min watch review nih. Koleksi yang baru aja rilis pada Mei 2023 ini punya desain legendaris DW 5600, namun sudah dibekali segudang fitur kesehatan dan olahraga ala smartwatch. Jadi sangat optimal buat bantu produktivitas bapak saat lagi workout. Nah, di depan min watch sekarang sudah ada 2 dari 5 koleksi G-Shock G-Squad DW H5600, ada DW H5600 1DR, dan DW H5600 2DR. Oke, sekarang langsung min watch spill satu-satu kali ya, fitur-fitur spesial yang melekat pada duo DW H5600 ini. Oke, jadi, duo G-Squad DW H5600 ini memang dirancang khusus untuk mendukung aktivitas olahraga bapak. Ada 2 mode yang bisa bapak gunain, yaitu activity mode dan watch mode. Activity mode bisa bapak gunain buat rekap aktivitas olahraga secara real time. Contohnya, kayak mengukur jarak, waktu, dan kecepatan lari. Untuk menghitung kalori yang terbakar juga bisa. Nah, kalau watch mode, bapak bisa monitor denyut jantung, hitung jumlah langkah kaki, hingga pantau kadar oksigen dalam darah, pak. Tentunya nggak cuma sampai di situ ya, pak. Duo ini juga bisa langsung connect ke smartphone via Bluetooth pakai aplikasi Casio Watches. Sudah compatible untuk iOS dan Android. Nah, saat disamukan ke smartphone, bapak bisa akses data analisis latihan, riwayat aktivitas, live lock, analisis tidur, hingga track lokasi smartphone. Ini dia spesifikasi untuk DW H5601 DR dan DW H5602 DR. Case diameter 44,5 mm, lock to lock 51,1 mm, case thickness 17,4 mm, case material bio-based resin. Strap material juga bio-based resin. Water resistance hingga 20 bar atau 200 meter. Glass material, mineral glass. LCD menggunakan teknologi MIP atau memory in pixel. Movement menggunakan solar assisted charging movement. Sudah include charger tipe A USB terminal. Kalau urusan tampilan bener-bener nggak perlu diperdebatkan, pak. Biar si hitam DW H5601 DR atau si biru DW H5602 DR, dua-duanya sama-sama ganteng, sporty, plus casual. Jadi, cocok buat segala aktivitas outdoor lah pokoknya. Apalagi, keduanya itu pakai model klasik si DW 5600, yang selalu jadi favorit watch enthusiast. Minwatch bilang sih, ini desain oktagonal fenomenal, pak. Nah, ada lagi nih yang menarik perhatian Minwatch. Layar display-nya itu pakai LCD Memory in Pixel atau MIP, pak. Jadi, ini yang pertama dari seri 5600 ini. Visibilitasnya juga nggak perlu diraguin. Ada super iluminator dan LED backlight. Jadi, gelap-gelapan juga nggak masalah, pak. Hahaha. Oh iya, pak. Duo DW H5600 ini juga dibekali charger khusus kayak gini. Modelnya jepit, dan di ujung kabelnya terdapat konektor USB Type-A. Nah, bapak harus isi daya pakai charger khusus ini kalau mau pakai fitur-fitur fitness kayak monitor detak jantung, step tracker, dan training function lain. Soalnya, pengisian daya solarnya cuma untuk menjalankan fungsi penunjuk waktu aja, pak. Kalau kata Minwatch sih, ini super worth it buat bapak bawa pulang. Fiturnya bejibun banget, siap bantu workout. Tampilan hingga fungsi jelas paling sepuh, alias top banget. Nah, udah siap workout, tapi lupa belum check out. Nih, Minwatch kasih link belanjanya di caption ya. Langsung disikat ya, pak. Takut habis diambil orang kalau kelamaan. Oke, sekian dulu ya dari Minwatch. Silahkan like video ini. Boleh juga tinggalin komentar kalian. Dan jangan lupa subscribe, biar gak ketinggalan review jam tangan terpanas lainnya. Thank you for watching, and see you on the next video.